Halo Tribuners, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Tribun Network mengabarkan informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur. Hari Sabtu 14 Januari 2023. Menurut data BMKG, pada pagi hari Jawa Timur diprediksi cerah. Namun hujan petir akan melanda wilayah Banyuwangi pada siang hari. Kemudian hujan sedang melanda wilayah Sampang. Tak hanya itu, hujan ringan akan mengguyur 18 wilayah diantaranya Bangkalan, Bondowoso, Gersik, Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Nganjuk, Pamekasan, Sidoarjo, dan Sumeneb. Beranjak malam hari, hujan petir semakin meluas ke daerah Bangkalan, Gersik, Sidoarjo, dan Situ Bondo. Lalu 9 wilayah lainnya diguyur hujan ringan termasuk Bojonegoro, Bondowoso, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Ngawi, Sampang, dan Tuban. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada karena ada beberapa wilayah yang akan diselimuti awan tebal. Mulai dari Jember, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Magetan, Nganjuk, hingga Pamekasan. Sedangkan pada dini hari, wilayah Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb diperkirakan hujan ringan. Ada pun wilayah lainnya cerah berawan hingga berkabut. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah di pagi hari, lalu hujan ringan turun pada siang hari. Kemungkinan cuaca memburuk pada malam hari dengan datangnya hujan petir. Namun langit Kota Palawan akan berkabut pada dini hari. Suhu di Kota Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 55 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini Sabtu 14 Januari 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.